Realita, ajang dialog interaktif yang mengupas persoalan di sekitar kita. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Happy Budi hadir kembali mermani Anda dalam program Dialog Interaktif Realita edisi Kamis 20 Juni 2013. Pendengar saya akan mengajak Anda berbincang mengenai administrasi kependudukan ya dalam hal ini EKTP manfaat dan penggunaannya bersama dengan para narasumber. Yang pertama akan segera saya perkenalkan Ibu Eni Handayani, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang. Selamat pagi Ibu Eni, selamat pagi Mbak Epi, kabar baik Ibu Eni, Alhamdulillah baik, sehat. Ini matahari kebetulan cerah-cerah Ibu ya hari ini, Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Pak Muhammad Sultan MM Kabit Pengelolaan Informasi di Spenduk Cabil Kota Malang, selamat pagi Pak Sultan. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi juga untuk warga Kota Malang khususnya dan warga Malang Raya pada umumnya. Kabar baik Pak Sultan, Alhamdulillah baik Ibu. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung di RTI pagi ini ya Pak ya. Iya. Dan mendengar saya ingatkan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0341 495 850 atau melalui SMS di 081 555 600 946. Pagi ini kita akan membahas tentang EKTP, pemanfaatan dan juga penggunaannya. Namun sebelum kita akan mulai, saya ingin memberikan satu yang semangat ini untuk Anda. Lenggan kata-kata, sampai mati. Lenggan kata, sampai mati. Aku dengar ada yang bicara Bapak mamaku punya cita-cita Dia baru berusia lima Tapi semangatnya sungguh sempurna Never in your life Let them talk to your life You can't lie Yes, you're young but you're right Walk your miles To your heart with a smile Because you're young You're young, you're young Hidupku itu adalah aku Yang kamu tanpa gunung Yang bersama-sama ganggu Hidupku itu adalah yang mau Dan kata tidak mampu Terbeli usiamu Aku bisa Aku bisa Tak perlu agungkan yang kau lihat Barang ikuti ku pun ngejaga Kamu yang nak kau bikin ku bosan Hidupku itu adalah yang mau Dan kata tidak mampu Yang terbelum Dan kata tidak mampu Dan kata tidak mampu Dan kata tidak mampu Dan kata tidak mampu Karena you're young Because you're young You're young, you're young Hidupku itu adalah aku Dan kamu tanpa gunung Dan sama-sama ganggu Hidupku itu adalah yang mau Yang terbelum Dan kata tidak mampu Dan kata tidak mampu Dan kata tidak mampu Dan kita tully usiamu Hidupku itu adalah aku Dan kamu tanpa gunung Dan sama-sama ganggu Biar ku berlag. Di bagai hati Danir sampai mati Aku mudah Aku bisa Dan Pak Sultan Kabit Pengelolaan Informasi Dispenduk Capil Kota Malang Baik, pertama kali ke Bu Eni dulu ya Bu Ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dalam pelayanan publik Khususnya dalam hal EKTP Bu Iya, terima kasih Mbak Epi Selamat pagi juga kepada para pendengar RRI Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk menjelaskan Salah satu tugas pokok fungsi dari bidang informasi publik Dinas Kominfo Kota Malang Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa Mendatangkan arah sumber dari Dispenduk Capil terkait dengan EKTP Mbak Epi Salah satu tugas pokok fungsi dari bidang informasi publik adalah Memang kita memberikan pelayanan informasi publik Terkait apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah Apakah itu kebijakan, apakah itu apa yang terjadi Dan harus disampaikan kepada masyarakat Salah satunya mungkin pada hari ini adalah tentang EKTP Seperti kita ketahu bahwa EKTP merupakan salah satu program nasional Mbak Epi Dan program nasional ini harus dapat tersampaikan kepada masyarakat Karena ini akan mengubah KTP secara manual Dan ini akan menjadikan satu-satunya Apa? Satu-satunya Identitas kependudukan dari masyarakat itu Dan mungkin akan kami sampaikan juga bahwa Kominfo ini banyak sekali mempunyai media-media terkait pelayanan informasi Kita mempunyai media center Kita juga mempunyai program-program kegiatan terkait dengan sosialisasi Dan kemudian dialog interaktif Apakah itu melalui media TV dan mungkin sekarang kita lakukan melalui media radio Dan mungkin apa yang kita sampaikan di sini Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Dan masyarakat bisa secara langsung akan berhubungan dengan kami Sebagai dinas komunikasi dan informatika Dan juga kami akan berusaha mendatangkan arah sumber Yang memang benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat Jadi kemudian ketika melihat berbagai persoalan Yang ada di masyarakat terkait dengan EKTP Dinas Kominfo menyambut ini kemudian ya Bu ya Kita sangat menyambut baik bahwa Apapun juga yang telah dilakukan dan menjadi program nasional dari pemerintah Kita harus menyampaikan kepada masyarakat Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi friksi Tidak akan terjadi kebingungan untuk melaksanakan program nasional tersebut Oke baik saya ke Pak Sultan ini terkait dengan EKTP ya Pak ya Bahwasannya EKTP adalah program nasional dan nantinya setiap warga negara hanya memiliki satu identitas melalui EKTP ini Sejauh ini Pak yang sudah dilakukan atau seberapa banyak masyarakat sudah melakukan perekaman EKTP Apakah sudah semua atau seperti apa ini Pak? Terima kasih Ibu Sebagai yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Eny dari Dinas Informatika Kota Malang Dimana memang salah satunya saat ini membahas masalah penerapan EKTP yang menjadi program nasional Yang dimulai pada tahun 2011 sampai dengan saat ini masih menyisakan khususnya di Kota Malang Itu masih menyisakan kurang lebih dari kuota kontrak kementerian dalam negeri Kurang lebih ada sekitar 25 ribu atau kurang lebih 4,5 persen dari kuota kontrak kementerian dalam negeri Yaitu 565604 Jumlah tersebut lebih sedikit apabila dilihat daripada kondisi real yang ada di masyarakat Karena perkembangan jumlah penduduk yang fluktuasinya, mobilitasnya juga memang sangat tinggi Dimana saat ini kalau secara real bahkan jumlah wajib KTP Kota Malang yang belum melakukan perekaman itu kurang lebih masih ada 100 ribu Ada pun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Informatika Sipil Mulai dari awal yaitu mengundang Mengundang secara serentak pada tahun 2011 sampai dengan 2012 Namun upaya itu juga ternyata memang karena kesibukan daripada masyarakat juga berbeda-beda Ataupun juga ada yang diberada di luar kota Sehingga tidak semuanya bisa menghadiri undangan yang telah disampaikan kepada masyarakat Dari undangan itu tentunya kita juga tidak berputus asa dalam rangka untuk membantu kepada masyarakat Mengingatkan dengan mengundang kembali Sampai sekarang sudah mengundang kurang lebih 3 kali secara resmi Dan yang terakhir yaitu diundang pada bulan Juni kemarin Mulai awal Juni, 1 Juni Dan diharapkan tanggal 30 Juni ini juga bisa tuntas Namun harapan itu juga sepertinya masih belum memberikan hasil yang maksimal Dalam arti undangan yang kita sebar kurang lebih 4 ribu ternyata yang hadir juga saat ini Kurang lebih rata-rata masih berkisar antara 10 maksimal 15 persen Oke baik Dari kota itu Bapak kalau dari 25 ribu atau sekitar 4,5 persen dari yang diharuskan perekaman EKTP Kenapa Pak mereka belum bisa? Artinya ketika misalnya mereka punya kesibukan atau di luar kota apakah tidak bisa dengan cara lain? Baik, tapi nanti kita mau ke pendengar dulu yang akan bergabung Selamat pagi Selamat pagi dan Assalamualaikum Mbak Happy Body Waalaikumsalam Warahmatullahi Dan Pak Sultan Iya dari Bu Noni ya? Iya dari Mbak Noni Singasari Iya silahkan Begini Noni mau tanya Ini kan temanya manfaat dan penggunaan EKTP ya Nah bedanya apa dengan EKTP lama Dan kelebihannya apa EKTP dibanding EKTP lama Lalu yang kedua Ini kelihatannya di masyarakat banyak ada kekeliruan ya Misalnya yang belum nikah tertulis sudah nikah Terus yang sudah nikah tertulis belum nikah Kemudian yang ketiga itu gimana caranya kalau ada kekeliruan ya Itu caranya bagaimana langkah-langkahnya Terus kemudian yang keempat itu katanya kan gak boleh di fotokopi ya Ternyata sudah banyak yang di fotokopi gitu loh Itu bagaimana Apa namanya Supaya benar Oke baik Terima kasih Mbak Happy Baik terima kasih Mbak Noni di Singasari Iya ini pertanyaannya sudah didaului sama Mbak Noni Jadi langsung saja Pak Sultan dijawab silahkan Iya terima kasih Ibu Terkait dengan pertanyaannya yang disampaikan oleh Ibu Noni dari Singasari Yang pertama yang terkait dengan manfaat dan penggunaan EKTP Ini sebenarnya memang manfaatnya Kalau dibandingkan daripada dengan KTP lama dalam arti KTP manual KTP siak yang dulu Yang saat itu hanya dalam bentuk manual Dalam arti hanya cetakan murni Namun kalau yang dengan EKTP ini sudah dilengkapi dengan Sistem memori atau ada memorinya jeepnya itu Yang menyimpan Yang menyimpan semua identitas termasuk sidik jari Airis mata Dan biodata daripada penduduk Oke baik Bapak nanti kita lanjut lagi Kita mau ke Pak Rosi dulu di Sengkali Selamat pagi Pak Rosi Selamat pagi Ya selamat pagi Bapak silahkan Memang saya belum bukan penduduk kota ya Tapi mesti sama Manasemennya sama Apakah kabupaten apa kota begitu ya Yang saya tanyakan Di kabupaten itu memang banyak yang belum EKTP Lalu ancamannya Kalau sampai Bulan apa Tanggal berapa Kehilangan Warga negara Loh Kehilangan warga negara Hanya cuman Tidak punya EKTP itu Apa logis itu ya Ya Pak Rosi Kalau dapat ancamannya Tertulis atau Seperti apa Pak Atau siapa yang mengatakan Macam itu Di RRI itu Jadi di kabupaten itu Sapa itu Purnagi Apa Sapa gitu ya Itu mengatakan Kalau sampai tanggal bulan Juni Atau bulan apa Tidak EKTP Tidak Di RRI itu Saya dengar itu Tiap hari itu Ditayangkan itu Jadi Bisa kehilangan Kewarga negara Loh Kehilangan warga negara Itu apa Hanya tidak punya EKTP Ini Tolong dijelaskan Ini yang di kota ini Lalu yang kedua Mengenai Mengambil EKTP Harus Harus Apa itu EKTP Lama Loh Kalau KTPnya lama Harus lapor polisi Loh Mengambil EKTP Aja lapor polisi Karena hilang Saya ngambil uang 20 juta Di bank itu Pakai EKTP lama Tidak apa-apa itu Fotokopi Ini Supaya diluruskan Yang ancamanya Kayak ekstrim Begitu Bagaimana EKTP bisa berhasil Terima kasih Baik Terima kasih Pak Rosy Ya ini sebenarnya Logikanya Kalau setiap warga negara Tidak punya identitas Otomatis ya Pak ya Mungkin tidak akan Diterakui oleh negara Karena tidak pernah tercatat Gitu mungkin ya Pak Maksudnya Tapi Silahkan Pak Dijab dulu Ini dari Mbak Nonik ya Bedanya KTP lama KTP baru Kemudian kalau Ada menemukan Kekiliruan Itu harus bagaimana Prosesnya Kemudian katanya Tidak boleh dipotokopi Kalau Pak Rosy ini Terkait dengan ancaman Hilangan warga negara Sama Ketika akan mengambil EKTP Harus menunjukkan KTP lama Tapi KTP lamanya hilang Begitu Nah ini prosedurnya Seperti apa Silahkan Pak Terima kasih Ibu Saya lanjutkan dulu Sebelumnya dari Dari Pak Rosy tadi Saya lanjutkan dulu Ke Bu Nonik Yang tadi Bertanya lebih awal Terkait dengan Kelebihan-kelebihan Daripada EKTP ini Yang pertama Dari sisi Dari sisi Cipnya dulu Dari sisi Cip dulu Dimana Kalau yang lama Kalau EKTP lama KTP siap itu Bisa dimungkinkan Terjadi kegandaan Sehingga fungsinya Dari pihak-pihak Lambaga yang membutuhkan Dokumen atau identitas resmi Yang terjamin Terjamin keamannya Itu masih belum bisa Diwujudkan Namun dengan adanya EKTP ini Karena EKTP sudah dipengkapi Dengan jip Sidik jari Scan airis mata Sehingga KTP itu Tidak mungkin lagi Digandakan Walaupun dia melakukan Perekaman dimanapun Dia akan Terdeteksi Daripada sitik jari Atau mungkin Foto airis mata Dari kelebihan itu Sehingga Semua lembaga pelayanan publik Atau mungkin Lembaga yang lain Itu akan tidak lagi Meragukan terhadap Kegandaan Atau mungkin Data yang salah Daripada EKTP itu Terus yang kedua Kalau Bagaimana kalau EKTP itu salah Nah misalnya Yang saat ini Sering juga Memang Pergerakan Atau mobilitas penduduk itu juga Ada yang dari kawin Menjadi Cerai Atau mungkin yang belum kawin Pada saat difoto Belum kawin Ternyata begitu dicetak Yang bersangkutan sudah kawin Tentunya ini juga akan dilaporkan Penduduk itu melaporkan Kepada RT RW Lurah Untuk disampaikan kepada Tempat pelayanan EKTP tentunya Kalau di Kota Malang Melalui Kecamatan Di loket-loket kecamatan Itu sudah disediakan Untuk proses Perbaikannya Namun apabila itu Kesalahannya Murni pada saat Kesalahan Cetak Dari pihak Kementerian Dalam Negeri Tentunya itu Akan langsung diproses Di Kementerian Dalam Negeri Namun kalau itu salah Seperti tadi Yang semula Belum kawin Ternyata Pada saat proses cetak KTP jadi Dia sudah kawin Sehingga tercetak Belum kawin Atau sebaliknya Itu nanti akan dilakukan Proses cetak Di daerah Terdalam mati Proses serguler Dan itu bisa langsung jadi Atau menunggu Berapa lama Untuk nantinya Memang saat ini Memang Belangkuk IKTP ini Masih dipusatkan Di Kementerian Dalam Negeri Namun Kementerian Dalam Negeri Sehingga Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentunya disana Sudah memberikan Belangkuk itu Kepada daerah Dalam arti Daerah tidak lagi Mengadakan sendiri Tapi sudah dipasok Langsung dari Pihak Kementerian Yang mungkin perkiraannya Nanti diperkirakan Di kisaran bulan September-Oktuber itu Kalau Belangkuk Sudah tersedia Tentunya Daerah Akan bisa melayani Masyarakat Pada saat melapor Tentunya kita juga bisa Membantu langsung Pencetakan Atau mungkin koreksinya Demikian Baik Kemudian yang Difotokopi ini Pak Iya Terus untuk kaitannya Dengan edaran Surat Mendagri Yang nomor 471 13 Kaling 18 26 itu Memang Fungsi daripada EKTP ini Tidak boleh Difotokopi Bukan dalam arti Untuk Menghindari kerusakannya Bukan Karena EKTP ini Sebenarnya Sudah di uji coba Dengan suhu Kurang lebih 60-70 derajat EKTP itu Dalam kondisi aman Tidak ada masalah Namun yang dilarang Di dalam Fotokopi ini Adalah untuk Menghindari Fungsi elektroniknya Yang tidak berguna Dalam arti EKTP ini Program yang Membutuhkan Biaya tinggi Secara nasional Dengan butuh Biaya tinggi Per kebing Itu adalah Kurang lebih 35 ribu Kalau dikalikan Secara nasional Itu juga Nanti hitungannya Bukan juta Tapi triliun Bahkan Kalau hanya Pergerakan untuk Perubahan data saja Dalam arti Untuk 5 tahunan Itu membutuhkan Kurang lebih 4 triliun Sehingga Biaya itu juga Akan berpengaruh Terus yang kedua Katanya dengan EKTP ini Kenapa Kalau tidak Dipulih Di fotokopi Fungsinya tadi Fungsi elektroniknya Tadi hilang Hilang dalam arti Misalnya Seseorang Sebagai gambarnya Yang paling mudah Baik Seseorang Yang akan Bepergian Misalnya Melewati perbatasan NKRI Misalnya Melewati perbatasan Milaian Indonesia Kita cukup Dengan menggunakan EKTP Di imigrasi itu Begitu dia terlacak Dia akan keluar Dengan menunjukkan EKTP Atau sidik jarinya saja Itu dia Sudah terdeteksi Itu secara fungsi Baik Bapak Tahan dulu Kita ke Belimbing ada Pak Robert Selamat pagi Pak Robert Selamat pagi Ibu Bapak Ini Pak Saya mau tanya ya Kalau orang tua Orang tua Umur 60 tahun ke atas Kan sudah Seumur hidup Apa perlu Dipoto lagi Itu satu Itu karena Apa Karena Kalau misalnya Ngurus pensiun Kok masih berlaku Yang lama Itu satu Yang kedua Kalau misalnya Orang sakit Orang sakit Misalnya Nenek-nenek itu Sudah Sudah Berbaring terus Misalnya Sakit Keras Dia kok Ngurus pensiun Apakah EKTP itu Ketik 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 Katanya ada Ekarif Gitu ya Tapi ini Tidak ngerti Tidak berhubungan Dengan pensiun Apakah dia Perlu juga Di EKTP Soalnya kok Nenek saya itu Kok ada RT-nya Suruh foto Gitu Tapi ini Seumur hidup Tapi sudah pernah melakukan perekaman EKTP Yang nenek itu Anu Pak Anu Apa Pak 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 Jadi Belum Memang belum pernah melakukan perekaman EKTP Oh belum Semurnya seumur hidup Yang nenek itu Terus Tapi pensiun Gitu loh Oke Kan gak Apa Enggak perlu kan EKTP Hubungannya dengan Karif Tapi Yang Orang Orang Pensiun Yang Tidak sakit Itu Pakai Ekarif Terus Tapi kok Nenek Nenek saya Misalnya Itu bagaimana Kalau Dia Sakit Saya masih Belum bilang Ke orang Yang dimana Yang di Pensiun Btpn Oke Baik Merti maksudnya Pak Iya Masih banyak Oke Terima kasih Ditunggu ya Pak Robert Jawabannya Baik Karena kita masih Mencoba Menjawab tentang Tadi dari Mbak Noni Ini tadi Sudah ya Pak Tentang EKTP Yang tidak boleh Difotokopi Sudah Karena nanti Akan menghilangkan Fungsi dari Chip itu sendiri Ya Pak Bukan dari Bukan hilang Ulang fungsi Tapi hilang Manfaatnya 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 Manfaat dari Chip itu sendiri Baik Kemudian dari Pak Rosi Ini tentang Ancaman kehilangan Warga negara Kalau tidak melakukan Perekaman EKTP Iya Terima kasih Ibu Juga Pak Rosi Yang dari Sengkaling Sengkaling Mungkin Apa yang telah Disampaikan oleh Pak Purnatis Lagu Kabupaten Dan Sipil Kabupaten Malang Ternyata Sebenarnya Itu hanya Salah satu Saja Pak Salah satu Bukan Serta-merta Menghilangkan Status Keluarga negaraan Seseorang Karena status Keluarga negaraan Seseorang Itu adalah Diwujudkan dalam bentuk Dokumen Berupa Akte Kelahiran Dimana disana Akte Kelahiran itu Sebagai Bukti Atau dokumen Otentik Yang Memberikan Status Seseorang Termasuk Status Kewarga negaraan Negaraan Seseorang Terus Untuk Yang Kedua Untuk Mengambil KTP Kenapa Kok Perlu Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian Ini Sebenarnya Hanya Digunakan Untuk Menghindari Menghindari Daripada Kesalah Atau Penyalahgunaan Yang dilakukan Oleh Orang lain Yang tidak Pertanggung Jawab Salah satu Contoh Misalnya KTP Itu Dia Hilang Hilang Tetapi Tidak Melakukan Proses Pelaporan Kepolisian Dan Manakala KTP Tersebut Ditemukan Oleh Orang Lain Dan Digunakan Penyalahgunaannya Di tempat Lain Tentunya Dia Juga Akan Menjadi Permasalahan Tersendiri Untuk Melindungi Kepada Seseorang Tadi Maka Perlu Dilaporkan Kalau Sudah Dilaporkan Berarti Dia Secara Otomatis Terlepas Daripada Penggunaan Yang Digunakan Orang Lain Tadi Baik Kita Ke Pak Wijianto Di Selamat Selamat Pak Wijianto Selamat Pak Wijianto Selamat Pagian Kami sudah Melakukan Perekaman EKBP Di awal-awal Yang Lalu Tapi Sampai Sekarang Belum Selesai Ini Terus Gimana Belum Dapat Pak Belum Dapat Bapak Di Daerah Mana Daerah Belimbing Di Mungkin Kelurahan Dan Kelurahannya Atau Kelurahannya Katanya Suruh Nunggu Wajah Gitu Bapak Di Kelurahan Belimbing Kelurahan Apa Kelurahan Kelurahan Belimbing Sampai Sekarang Masih Belum Baik Oke Nanti kita Dengarkan Juga Dari Dispenduk Jawabannya Pak Terima Kasih Terima Kasih Pak Wijianto Jadi Sampai Sekarang Ini Pak Ternyata Masih Belum Jadi Baik Itu Tadi Kemudian Jadi Dari Pak Rosi Meskipun KTP Lamanya Hilang Harus Tetap Menunjukkan Surat Kehilangan Dari Polisi Agar Itu Tujuannya Tidak Disalah Gunakan Ketika Yang Mengambil Itu Memang Betul Orang Yang Bersangkutan Baik Kemudian Dari Pak Robert Untuk Yang Usia 60 Tahun Ke Atas Apakah Memang Harus Difoto Atau Memang Harus Melakukan Perekaman EKTP Begitu Iya Terima kasih Pak Robert Memang Semua Penduduk Dalam Arti Yang Telah Berusia 17 Tahun Atau Lebih Atau Sudah Pernah Menikah Tentunya Wajib Memiliki Identitas Dalam Bentuk KTP Termasuk Penduduk Yang Telah Berusia Lebih Dari 60 Tahun Atau Memiliki KTP Seumur Hidup Semua Perlu Direkam Dalam Karena Kalau Usia Penduduk Itu Walaupun Sudah 60 Tahun Dia Tidak Terekam Tentunya Pakai KTP Lama Dan KTP Lama Itu Berdasarkan Tentuan Di dalam Peraturan Presiden 126 2012 Itu Akan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Ini Sehingga Tetap Semua Penduduk Harus Dilakukan Perekaman Ada Pun Kalau Misalnya Terdapat Penduduk Yang Saat Ini Sakit Mohon Bisa Segera 51535 Disana Akan Kami Inventarisasi Dan Akan Kami Adakan Pelayanan Secara Mobile Dalam Arti Kami Akan Mendatangi Pada Seseorang Yang Saat Ini Kondisi Sakit Baik Kita Ke Pak Rohman Selamat pagi Pak Saya Tanya Melangsungkan Pernikahan Itu Yang Perempuan Belum Punya KTP Apakah Sudah Bisa Karena Saat Ini Dia Belum Mengurus KTP Umurnya Berapa Pak Yang Perempuan Yang Perempuan Umurnya Berapa Pak Ya 50 Yang Perempuan Umurnya Berapa Pak Yang Perempuan Yang Nanti Akan Melakukan Pernikahan Umurnya Usianya 50 Masih Punya KTP Lama Tapi KTP Lama Entah Masih Anul Fungsi Atau Tau Ya Sekarang Dia Belum Bum Bum KTP Yang Periode Sekarang Ini Bagaimana Melangsungkan Pernikahan Itu Pak Terima kasih Pak Rohman Digondang Lagi Jadi Banyak Ini Pak Pertanyaannya Yang Masih Belum Dijawab Terkait Juga Juga Tadi Pertanyaan Pak Wijianto Dan Pak Rohman Jadi Bapak Dan Ibu Kita Jendera Sedenak Dan Juga Pendengar Jangan Kemana Mana Tetaplah Bersama Kami Radio Republik Indonesia RRI Pro Satu Berita Terkini Sedara Pemkot Batu Segera Membangun Jalan Lintas Barat Jalibar Yang Ditarget Oktober Mendatang Selesai Laporan Selengkapnya Bersama Roy Mastur Mastur Silahkan Mastur Pemkot Jalan Lintas Barat Jalibar Kota Batu Mulai Dilelang Pinas Pengairan Dan Pinamarga Melakukan Pelelangan Terpisah Untuk Pengadaan Jembatan Karena Jalibar Tersebut Membutuhkan 7 Jembatan Pengairan Dan Pinamarga Melalui LVSE Pelayanan Pengajaran Sistem Elektronik Sejak Beberapa Waktu Yang Lalu Namun Belum Ada Pengumuman Pemenang Hingga Gini Kepala Dinas Pengairan Dan Pinamarga Kota Batu Jintun Siregar Kepada Rari Jelaskan Pagu Untuk Pembangunan Jembatan Tersebut Cukup Beragam Mulai Rp370 Juga Hingga 1 Miliar Lebih Pagu Tidak Pada LVSE Kota Batu Pelayanan Tidak Diyahukan Satu Paket Melainkan Beberapa Paket Menurut Hinggun Jalan Tersebut Bakal Dibuat Sepanjang 7 Kilometer Mulai Kusuma Anggir Wisata Keluar Negeri Dusun Bersel Desa Ororombo Desa Kelakung Hingga Jumrejo Kata Hinggun Jalibar Tersebut Menghabiskan Anggalan Sekitar Rp20 Miliar Khususus Untuk Pembangunan Jembatan Anggalan Yang Diputukan Sekitar Rp5 Miliar Sedangkan Sisanya Digunakan Untuk Pembangunan 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 Hingga Pembangunan Jalan Pengospalan Perlu diketahui Proses Jalan Terus Saat ini Sudah Melakukan Perlangan Untuk Pengerjaan Pembangunan Calibar Itu Pembangunan Calibar Berfungsi Untuk Mencegah Kemacetan Yang Sering Terjadi Di Kota Batu Terutama Hari Besar Dan Itu Karena Jalur Utama Yang Ada Di Kota Batu Sudah Tidak Mampu Menampung Lupiran Kendaraan Roy Mas Melaporkan Beralih Ke informasi Lain Sedara Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Malang Agus Wahyu Doto Mendesak Pemerintah Dan DPRRI Segera Mengesahkan RUU Keperawatan Dikatakan Hingga Saat Ini Nasib Perawat Belum Jelas Karena Tidak Memiliki Aturan Hukum Dalam Menjalankan Profesinya Menurut Agus Wahyu Doto Sejak Tahun 2005 Ditemukan 33 Kasus Penangkapan Perawat Yang Menjalankan Praktek Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Di Tujuh Provinsi Oleh Aparat Kepolisian Akibat Tidak Adanya Payung Hukum Sementara Kata Agus Reward Atau Penghargaan Kepada Perawat Kita Dukung Bisahkan Undang-Undang Keperawatan Secara Nasional Yang Sekarang Ini Sudah Disetujui Oleh PPR Besar Hanya Disini Kami Mohon Untuk Pementerian Negara Republik Indonesia Pementerian Kesehatan Untuk Mendukung Lebih Jauh Agus Wahyu Doto Mengatakan 75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dilakukan Oleh Perawat Bahkan 80% Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Juga Dilakukan Oleh Perawat Pro 1 Kanal Inspirasi Baik Pendengar Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Dialog Interaktif Realitas Dengan Topik EKTP Manfaat Dan Penggunaannya Dengan Para Narasumber Ibu Eni Handayani Kabit Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang Dan Pak Sultan Kabit Pengelolaan Informasi Dispenduk Capil Kota Malang Baik Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Robert Ini Saat Saat Ini Masih Bisa Diperlakukan KTP Lama Dalam Arti Sebelum Penduduk Menerima EKTP Sepanjang Sudah Perekaman Itu Ada Surat Keterangan Sebagai Lampiran Pendukung Yang Intinya Sudah Melakukan Perekaman EKTP Dan KTP Lama Dalam Arti KTP Siak Itu Masih Tetap Berlaku Sampai Dengan Yang Bersangkutan Menerima EKTP Demikian Untuk Baik Tahan Dulu Pak Kemudian Kita Ke Pak Suwadi Di Bengawan Solo Selamat Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Ini Warga Dari Kuran Bundurjo Ambrimbing Ambrimbing Saya Usia Saya Sudah Tua Saya Sudah Umur 80 Dan Saya Dengan Keadaan Buta Lukoma Saya Juga Sakit-sakitan Saya Ini KTP Saya Sudah Semur Hidup Dengan Sendirinya Tempor Hari Saya Sudah Minta Pada Kelurahan Saya Diminta Memotokopi Panggilan Katanya Mau Ada Yang Mendatangi Kemudian Sekarang Saya Ada Sedikit Saya Ini Kalau Dulu Saya Masih Kepala Keluarga Ya Karena Saya Masih Masih Kuat Tapi Sekarang Saya Tinggal Satu Orang Jadi Istri Saya Sudah Meninggal Dan Juga Saya Dengan Anak Saya Anak Saya Yang Dengan Anonya Itu Lain Kartu Keluarga Saya Ilang Dan Sudah Surat-surat Saya Sudah Ilang Semua Apa Itu Ijazah Apa Itu Sudah Saya Sudah Saya Ngurus Apa Apa Jadi Budu Katakanlah Saya Buta Huruf Sekarang Ya Karena Benar-benar Buta Lalu Bagaimana Ya Oke Baik Baik Bapak Di Bunul Rejo Ya Pak Ya Kelurahan Bunul Rejo Kalau Boleh Apa RTRW Ya RTRW RTRW RT 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 01 RW 03 Oke Baik Pak Suwadi Terima kasih Oke Terima kasih Oke Pak Silahkan Terima kasih Sebelum ke Pak Suwadi Mungkin saya lanjut ke Pak Uji Yanto yang ada di Blimbing tadi Selama ini sudah melakukan perekaman IKTP namun Belum juga menerima IKTP Perlu kami sampaikan Pak Uji Yanto Bahwa di Kota Malang ini dari jumlah perekaman 540 ribu yang sudah melakukan perekaman itu masih ada kurang lebih 9,6 persen atau kurang lebih sekitar 50 ribuan itu belum jadi dalam arti IKTP itu masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan belum didistribusi ke daerah namun penduduk tidak perlu merasa was-was atau khawatir karena nanti begitu IKTP itu jadi atau didistribusi kepada kecamatan yang ada di Kota Manang ini nanti penduduk akan diberikan surat secara resmi sehingga tidak perlu lagi nanya-nanya dan insya Allah mungkin sudah di Kecamatan Belimbing proses undangan itu bagi yang IKTPnya sudah jadi saat ini sudah diproses atau diluncurkan ke kecamatan dan diteruskan kepada kelurahan RWRT terus untuk penduduk yang ada dikondang lagi tadi walaupun ini bukan wilayah Kota Manang namun tidak ada salahnya mungkin sebagai informasi kalau memang saat ini ada penduduk yang mau melakukan perkawinan tentunya memang salah satu syaratnya memang ada bukti dokumen dalam bentuk identitas yaitu KTP atau IKTP karena saat ini tadi disampaikan dari kondang lagi tadi tidak memiliki KTP tentunya harus segera melapor kepada RT RW kelurahan setempat di mana dia berdomisili untuk diteruskan kepada kecamatan kalau di kawupaten tentunya kalau diterbitkan di Dinas Kebunatan dan Tertatan Sipil yang berada di Panjen seperti itu terus untuk Pak Suwadi yang ada di Bunur Rejo terkait dengan kondisi sakit dalam arti sudah memang sudah usia tua ini tadi yang berlokasi di Bunur Rejo RT 1 RW 3 nanti akan kami segera koordinasikan Pak mungkin kami mudah-mudahan bisa segera menjadwalkan atau mengagendakan untuk proses pelayanan keliling dengan mendatangi penduduk-penduduk Kota Malang yang saat ini dalam kondisi sakit atau mungkin memang sudah usia lanjut sehingga harapannya semua warga Kota Malang yang tidak memiliki identitas bisa juga mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan oke baik jadi ini juga melalui RRI biar masyarakat proaktif juga ya Pak ya mungkin juga nanti bisa menginformasikan kepada kami mumpung disini ada dispenduk masyarakat yang memang betul-betul tidak bisa mendatangi kecamatan atau mungkin dispenduk bisa menghubungi dispenduk di 0341 75135 ya Pak ya 751535 baik kita terima Pak Hasan Sujai dulu di Bantur selamat pagi Pak Hasan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak terima kasih ya Pak Tarih dan Assalamualaikum saya menirah lanjut di penerbangan Pak ya jadi kalau dulu itu memang ada pengeluaran diciptakan kartu penduduk seumur hidup Pak ya kalau disini EKTP itu kan sudah aturan atau akan ada bakal EKTP yang seumur hidup nah ini saya pertanyaan itu sebab Pak ini perlu Pak ya bagi yang orang lumpuh yang lain yang pesen lumpuh mungkin apa ada aturan itu yaitu EKTP seumur hidup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik ini EKTP memang sifatnya seumur hidup ya Pak kecuali memang ada perbaikan pada identitas seseorang tersebut baik saya akan bacakan yang sudah bergabung banyak sekali Pak dari Bu Ani di Blitar banyak juga SMS-nya Bu Ani kalau bisa singkat pertanyaannya ya baik ini EKTP berlaku seumur hidup syaratnya revisi undang-undang nomor 23 tahun 2006 lalu foto EKTP usia 25 tahun kalau berlaku seumur hidup nanti usia 40 tahun tapi foto yang lama apa tidak berpengaruh baik 2014 KTP reguler tidak berlaku lalu SM mendagri akhir perekaman 30 Juni 2013 kemudian mereka yang masih baru bisa fotokopi bulan Juli Agustus apa masih dilayani baik kemudian dari 0341 7642 sekian-sekian kenapa EKTP berlakunya tidak di seumur hidupkan semua baik kemudian ini juga tambahan ya dari Bu Ani kebetulan Bu Ani ini sudah foto EKTP di Blitar tapi belum menerima EKTP lalu kemudian pindah rumah ke kota Malang apa harus foto EKTP lagi di Malang sekarang foto EKTP gratis tapi tidak bisa tercetak langsung lalu pada tahun 2014 KTP lama tidak berlaku andai foto EKTP belum bisa tercetak langsung solusi pengganti ID cardnya nanti biaya EKTP masih gratis atau biaya diatur oleh PERDA baik kemudian satu lagi dari 081-232669 yang mewakili warga Sawo Jajar 2 ini pak tempoh hari kami foto ulang pertanyaannya kira-kira berapa lama lagi bisa jadi yang kedua jika mau pindah wilayah kabupaten atau wilayah provinsi bagaimana prosedurnya karena katanya EKTP untuk seumur hidup baik terima kasih terima kasih mungkin untuk yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Asan yang ada dibantul terkait dengan KTP seumur hidup ataukah ada aturannya atau mungkin termasuk juga kalau yang dulu KTP sudah ada yang berusia 60 tahun itu KTP seumur hidup apakah KTP juga seperti itu tentunya saat ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mendagri Pak Bagamawan Fausi tadi pagi di media Jawa Pos disana disebutkan bahwa saat ini memang sudah dilakukan proses pembahasan untuk upaya KTP seumur hidup karena mengingat juga terkadang dari sidik jari yang sidik jari seseorang atau penduduk itu tidak akan terjadi perubahan pertimbangan kedua juga dari sisi keuangan dari sisi keuangan yang juga akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi kurang lebih 4 triliun dan untuk setiap perubahan tahunannya tadi 5 tahunnya sehingga pertimbangan itu saat ini sedang menjadi pembahasan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dengan tentunya dengan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat terus untuk yang ada di berita Ibu Ani terkait dengan revisi Undang-Undang 23 2006 terkait dengan perlakuan KTP seumur hidup memang betul Ibu saat ini tadi yang kami sampaikan memang harus merubah merubah ketentuan Undang-Undang 23 2006 tentang aturisasi kependudukan dimana yang KTP lama itu memang ada masa berlakunya yaitu 5 tahun untuk merubah dari 5 tahun menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan pada identitas status kependudukan seseorang antara lain alamat atau status perkawinan tentunya itu juga akan dirubah terus untuk yang Juli-Agustus apa masih bisa dilakukan proses perkaman ini tentunya semuanya itu tetap diperlakukan perlakuan perekaman EKTP secara reguler nantinya kenapa kalau sampai saat ini dibatasi diupayakan atau diprioritaskan sampai dengan Juni itu harapannya pada bulan Juli sampai dengan Oktober itu pemerintah atau selaku lembaga instansi pelaksana penerbitan dokumen kependudukan ini bisa memprioritaskan untuk cetak EKTP yang belum jadi sehingga harapannya pada akhir tahun semua penduduk yang sudah masuk di dalam kategori wajib KTP sudah bisa menerima EKTP dimaksud terus untuk yang pindah pindah kota pindah kota ini tentunya semua identitas bagi semua identitas yang terjadi perubahan salah satunya adalah alamat domisili status perkawinan dan lain-lain tentunya itu juga akan dicabut atau mungkin harus diganti atau harus diganti kalau untuk yang pindah keluar kota tentunya prosedurnya yaitu harus melapor kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kaupaten setempat atau kota setempat untuk diterbitkan surat keterangan pindah WNI atau SKP WNI dan KTP lama akan dicabut di tempat asal dan akan diganti menjadi surat keterangan pindah sebagai ganti sementara penduduk untuk gantinya identitas tadi yang masa berlakunya adalah satu bulan setelah itu surat keterangan pindah WNI dibawa ke tempat tujuan dalam arti kabupaten tempat yang baru untuk diterbitkan KTP dan KK nya terus untuk yang disauh jajar terkait dengan masalah foto ini kapan jadinya termasuk bagaimana yang pindah ada pindah juga ini mungkin yang pindah prosedurnya tetap sama yang tadi intinya perekaman KTP itu tidak boleh dilakukan foto ulang artinya untuk menghindari kegandaan kegandaan walaupun fotonya bisa tapi pihak kementerian dalam negeri pada saat melakukan proses personalisasi disana yang membalingkan antara jumlah penduduk satu orang dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia apabila itu ditemukan sudah terdeteksi iris atau mungkin sidik jarinya tentunya tidak akan diterbitkan lagi namun untuk penerbitannya hanya perubahan karena perubahan tempat perubahan lokasi tadi status perkawinannya seperti itu atau mungkin ada yang tercetak salah yang laki-laki tercetak perempuan atau mungkin salah foto dan yang lainnya untuk yang nama tempat lahir tanggal lahir kolongan darah tentunya itu sebenarnya bisa bagu sehingga tidak perlu dirubah kecuali memang dukungan atau mungkin pada saat perekaman itu terjadi kesalahan pada saat inputan awal seperti itu oke baik kemudian saya buka lagi telponnya silahkan di 0341 495 850 ibu kalau memang ada yang perlu ditambahkan boleh loh menambahkan baik ini juga tambahan pak dari pak Robert yang pertama mengapa pihak terkait kok tidak mengantisipasi atau menyosialisasikan di awal atau semacam membuat papan pengumuman di kecamatan kalau EKTP tidak boleh difotokopi sebab sudah begitu banyak sekali orang yang memfotokopi termasuk saya pak kemudian yang kedua kalau orang sakit yang terus berbaring perekamannya apa memungkinkan difoto di rumah dengan alat peralatan rekaman tersebut apa tidak dibet baik untuk yang ini pak Robert ini adalah bagian dari pelayanan ya pak ya jadi apapun akan dilakukan tapi silahkan pak dijawab dulu pak terima kasih pak Robert atas apa ini masukan-masukannya untuk terkait dengan masalah antisipasi terhadap informasi EKTP yang tidak boleh difotokopi karena ini adalah barang baru yang memang informasi itu menyampai walaupun kita sudah menerbitkan surat secara resmi kepada camat lurah atau mungkin semua lembaga pelayanan publik yang berada di kota malang tentunya mungkin sampai dengan turun kepada masyarakat itu juga memerlukan waktu dimana surat edaran mendagri itu dikeluarkan pada tanggal 11 April 2013 kami menindaklanjuti pada awal Mei 2013 yang mungkin saat ini juga masih dalam proses mungkin di administrasi di tata usahanya sehingga tidak semuanya bisa nyampe kepada kepada masyarakat atau kepada penduduk namun tidak kalah pentingnya melalui media RRI ini tentunya kami sangat berterima kasih ada fasilitas seperti ini mudah-mudahan informasi terkait dengan surat edaran mendagri terkait dengan pemanfaatan IKTP dengan menggunakan card reader artinya yang tidak boleh difotokopi tadi bisa juga nyampe kepada masyarakat khususnya Malang yang terkait dengan upaya-upayanya sebenarnya sudah di masing-masing kecamatan khusus yang di kota Malang termasuk adalah di dinas itu sudah terpasang bahwa KTP IKTP tidak boleh difotokopi artinya tetap semua lembaga pelayan publik harus menyediakan card reader tadi untuk sebagai alat bacanya oke ini untuk card reader ini pak harus dibeli di mana kalau mungkin semacam RRI kan juga harus punya ya pak ya jadi semacam kewajiban untuk semua intansi betul bu memang untuk semua lembaga pelayanan publik yang membutuhkan untuk membaca IKTP tadi sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan presiden 126 tahun 2012 bahwa semua lembaga pelayanan publik lembaga kementerian lembaga non kementerian kepolisian dan lain-lain termasuk bank dan lain-lain yang melakukan proses pelayanan publik harus menyediakan tidak terbatas pada hanya alat bacanya saja dalam arti tidak hanya terbatas pada card reader-nya saja tentunya juga harus pendukungnya mungkin kalau misalnya itu harus terkait dengan koneksi jaringan misalnya nanti pemanfaatnya kita tingkatkan untuk sampai dengan fasilitas jaringannya oke baik kita ke Gresci ada Pak Gunari selamat pagi selamat pagi ya silahkan Pak tadi di mulai EKTP lagi ini kan EKTP saya hilang kemudian proses untuk menuju EKTP kembali ini kok sulit gitu nah percintaan cukup-cukup tapi dari pihak pegawai itu tidak tidak menjelaskan yang yang memuaskan sedangkan KTP itu sangat penting sekali itu itu bagaimana baik Pak Gunari saya mau tanya apa Bapak sudah beragama EKTP ya sudah 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 cuman EKTP lamanya hilang gitu ya tidak EKTP-nya hilang gitu oh EKTP-nya hilang di jalan enggak tahu enggak tahu enggak sekarang enggak ketemu gitu enggak aja bagaimana prosesnya untuk enggak punya lagi gitu ya Pak ya oke kemudian istilahnya pada waktu itu sakit amil mengelahirkan tidak bisa datang misalnya jadi bersih mungkin di posisinya di Siropa itu di Siropa bisa tidak kira-kira oke baik oke terima kasih Pak Gunari di Gresik oke terima kasih Pak Gunari untuk prosedur EKTP yang hilang ini pada dasarnya sangat mudah sekali apa yang tadi disampaikan sulit itu sebenarnya prinsip mudah Pak hanya melaporkan kepada pihak kepolisian kepolisian setempat dimana hilangnya itu untuk dituliskan surat keterangan kehilangan EKTP tadi baru surat keterangan tadi dibawa kepada pihak RTRW untuk mengisi formulir KTP sebagai pengganti EKTP tadi karena EKTP untuk sementara belum bisa dicatat langsung maka pihak Dinas Kementerian Jalan Sipil akan menerbitkan KTP versi lama KTP siak dulu namun juga dilengkapi dengan surat keterangan bahwa Bapak sudah melakukan perkembangan EKTP sehingga KTP model siak itu masih tetap berlaku sampai dengan Bapak menerima EKTP yang baru yang akan dicatatat sebagai pengganti tadi terus untuk istri yang melahirkan ini coba kami kurang paham tadi ya Kak Apakah kemudian bisa mengurus yang di Surabaya saya kurang paham juga tadi untuk Pak Gunari kalau maksudnya perekamannya atau mungkin perekamannya di Surabaya tapi mungkin warga gerestik kali ya kalau warga untuk sementara memang pernah pernah dilakukan pernah dilakukan perekaman EKTP tanpa membedakan batas batas wilayah dalam arti tidak membedakan kabupaten kota mana itu hanya dilakukan pada saat kondisi tertentu waktu itu di kota Malang dilakukan pada bulan November tahun 2012 kemarin yang dilakukan di unitas Muhammadiyah Malang unitas Brawijaya dan unitas negeri Malang atau mungkin IKIP memang itu bisa dilakukan namun kalau yang di Surabaya kami sepertinya juga sudah ada waktu itu dilakukan di beberapa tempat-tempat strategis waktu itu namun untuk saat ini memang sudah dilakukan kembali kepada masing-masing lokasi oke baik ini tentang card reader ini Ibu Penny mungkin bisa jelaskan seperti apa surat edarannya ini Ibu ya terima kasih Mbak Epi mungkin akan kami tambahkan terkait card reader dan banyak sekali informasi dari masyarakat bahwa memang EKTP sebetulnya sebaiknya tidak difotokopi sebetulnya sudah jelas bahwa surat edaran dari menteri bahwa EKTP ini tidak diperkenalan untuk difotokopi tetapi perlakuan yang sebaiknya yang merusak fisik EKTP memang dari menteri dalam negeri memperbolehkan bahwa penggantian fotokopi EKTP ini adalah pada nomor induk pencatatan nomor induk pendudukan serta nama lengkap saja tetapi memang kita paham bahwa dari lembaga pemerintahan lembaga pelayanan memang masih belum banyak yang mempunyai card reader dan ini sudah dijadwalkan oleh pemerintah kota Malang bahwa sebelum pada akhir Desember 2013 kita sudah melakukan pengadaan terkait card reader itu terutama kepada lembaga-lembaga pelayanan yang ada di tingkat-tingkat kelurahan maupun kejamatan maupun lembaga pelayanan yang terkait dengan SKPD di kota Malang jadi masyarakat mungkin melalui RRN ini tidak 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 usah merasa khawatir bahwa apa yang sudah difotokopi kemudian EKTP menjadi tidak berfungsi tidak tetapi memang menteri dalam negeri mensyaratkan untuk tidak memfotokopi hanya untuk melindungi data yang tersedia di chip tersebut dan kemudian tidak merusak EKTP itu sendiri secara fisik itu saja mungkin oke baik jadi kalau kemudian seperti SMS yang terakhir ini 08 5729 706 sekian-sekian bagaimana dengan KTP yang sudah berkali-kali difotokopi apa ada yang rusak atau bagaimana begitu gimana Bu sebetulnya sebetulnya kalau berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri sebetulnya sudah jelas Bu bahwa untuk intansi lembaga pelayanan tidak selalu harus mensyaratkan fotokopi tersebut sudah diperbolehkan oleh menteri dalam negeri hanya mencatat nick dan nama lengkap saja tetapi apabila KTP itu sudah kan kita tidak tahu bahwa banyak masyarakat yang memang seperti saya juga mungkin sudah pernah memfotokopi tetapi jangan khawatir EKTP ini yang dari pemerintah adalah bukan barang yang cepat rusak kita juga mungkin dari Dispenduk Capil maupun dari pusat juga pasti sudah memperhitungkan keterkaitannya dengan fotokopi tersebut tetapi edaran tersebut tidak membuat bahwa EKTP difotokopi terus kemudian EKTP itu tidak berfungsi tidak seperti itu makanya disini Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi surat edaran menteri dalam negeri itu dapat dipahami maksud dan tujuannya itu aja baik namun demikian tetap ada baiknya tidak sering-sering memfotokopi baik di akhir acara ini silakan Pak Sultan dulu memberikan catatan kita pagi ini Pak ya terima kasih Ibu Ibu Ebi yang dari dalam fasilitasi kami untuk penekanan kami pada kesempatan ini mungkin kami mengimpa kepada masyarakat khususnya di Kota Malang yang belum melakukan perekaman IKTP bisa menggunakan atau memanfaatkan proses perekaman ini diberitaskan pada bulan Juni dengan harapan pada akhir tahun sudah bisa menerima IKTP terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya walaupun tadi tidak menjadi materi pokok namun perlu kami sampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Malang atau mungkin Malang Raya bahwa sesuai dengan terbitnya keputusan MK terhitung 1 Mei 2013 yang mencabut salah satu pasal yaitu pasal 34 di Undang-Undang 23 yang intinya bahwa kelahiran terlambat yang lebih dari 1 tahun itu harus ke pengadilan tentunya saat ini sudah tidak lagi ke pengadilan melainkan cukup diselesaikan di Dinas Kebenaran Jalan Sipil sehingga untuk pemprosesan akte kelahiran terlambat ini juga sudah tidak menyulitkan atau mungkin tidak memerlukan biaya lagi karena berselirkan ketentuan pada Kota Malang nomor 1 tahun 2012 bahwa penerbitan akte kelahiran tersebut adalah gratis terima kasih Pak Sultan dan Ibu terima kasih Mbak Epi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberi fasilitas kepada kami untuk melakukan dialog interaktif pada pagi hari ini dan pada pagi hari ini kita melaksanakan masalah EKTP dan perlu kami sampaikan kepada pendengar bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika akan tidak berhenti sampai di sini terkait penyampaian informasi kepada masyarakat kami akan melakukan sepenuh hati bahwa informasi apa yang ada di dalam pemerintah apakah itu merupakan program nasional maupun kebijakan pemerintah akan kami sampaikan kepada masyarakat dan terkait dengan EKTP semoga pada hari ini dapat bermanfaat untuk informasi yang telah dilakukan oleh narasumber baik dari itu Penduk Capil maupun dari Kominfo dan perlu kami tambahkan bahwa Kominfo juga pada akhir 2013 juga akan tetap melakukan sosialisasi terkait EKTP ini terutama terkait dengan card reader jadi masyarakat akan paham pentingnya EKTP dan bagaimana supaya tidak memfotokopi EKTP tersebut ini itu saja terima kasih Ibu Eni Pak Sultan sudah bergabung dengan RRI pagi ini sukses selalu Bapak dan Ibu dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada terima kasih atas perhatian Anda saya Hebi Budi pamit undur diri selamat pagi sampai jumpa sekian realita hari ini terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!